Hai ikut adalah soal request dari Instagram orang ini nih enggak tahu dinamanya siapa nih Oh iya langsung aja nomor satu ya mudah dan kita kerjain semua Hai titelan persamaan garis singgung lingkaran x-5 kuadrat di kuadrat nih plus y-3 kuadrat sama dengan 61 pada titik min 12 jawaban udah ini ya ya dia ngasih tahu jawaban ini kita lihat apakah benar kita tes kalau misalnya bentuk persamaan kuadra lingkaran begini terus yang ditanya ada jaga garis singgung terus ada titiknya langsung aja nih soal saya tulis ulang ya jadi saya nggak pakai rumus nih soal saya tulis ulang aja x-5 x-5 nih dengan kuadrat tapi saya nggak pakai kuadratnya gantinya ya di kan x-5x yang ini kita langsung masukin min 1x-nya Hai dengan X-nya min 1 min 5 lagi gitu aja ditambah ini ytambah 3 kuadrat tapi saya tulisnya ytambah 3 aja kuadratnya enggak usah ya bentar Hai bentar Hai bentar 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 di penurin ini dulu nah ya satunya lagi ya y-nya kita masukin angka y-nya kan dua masukin dua plus tiga gitu aja sama dengan mana nih 61 61 kita geser di sini deh ya 61 Yaudah ini kan min 6 nih ya min 6 min 6 ini dikali ke X jadi min 6 X terus min 6 nih kali juga ke min 5 min 6 kali min 5 plus 30 ditambah ya ditambah ini ya Hai ini kan lima nih Hai dikali ye jadi lima ye terus lima juga dikali tiga jadi 15 sama dengan 61 21 Hai ya ya Hai jadi min 6 X plus lima ye 30 tambah 15 kan 45 Hai ya 45 pindah ke kanan jadi min 45 Hai min 6 X plus lima ye sama dengan 61 kurang 645 jadi 16 jadi deh tuh shoot ya selanjutnya untuk nomor 2 ya tutupan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16 ini persamaan lingkarannya pusat 00 yang tegak lurus ya terhadap garis ini Hai jawabannya ini ada dua memang ada dua ya nah rumusnya kan gitu gini nih eh ye sama dengan MX plus minus jari-jari akar dari gradian tambah satu ya tapi saya nggak mau pakai rumus ini Hai semua langsung aja kalau pakai rumus silahkan pakai rumus ini boleh cari gradiannya dulu sama jari-jari ya ya jari-jari kan dari sini ini kan jari-jari kuadrat kan 16 berarti jari-jarinya kan 4 jadinya karena akan akar dari 16 itu adalah 4 ya 16 itu jari-jari kuadrat Hai nah jadi ini karena dia tegak lurus ya ini tegak lurus jadi si Hai si 8 tuker nih 8 kan punya yeh jadi 8x Hai terus dua itu kan punya yeh jadi dua eh sorry dua itu kan punya x jadi 2 yeh nah terus ganti tanda udah tuker tempat ganti tanda min ganti tanda jadi positif sama dengan berapa ya sama dengan jari-jarinya kan 4 ya Hai ya dikali ya akar dari Hai persamaan ini nih persamaan Garfi nih nih kita ambilnya jadi dua kuadrat ditambah 8 kuadrat Hai dua kuadrat kan 4 ditambah 8 kuadrat Hai tempat gitu ya pokoknya jangan lihat ininya ini aja yang di x sama dia kofisiennya Hai sama dengan 4 akar Hai tempat tambah 4 ke 68 Hai 8x plus 2 ya gitu Hai tempat itu 4 kali 17 Hai ya 68 itu 4 kali 17 empatnya keluar jadi dua akar 17 tetep 8x plus 2 yeh ini kita bagi dua semua ya biar sama maini Hai bagi dua jadi empat X dibagi dua jadi yeh ini sorry ya saya lupa disini ada plus minus plus minus plus minus plus minus nah ini kan dibagi dua habis tinggal 4 akar 17 jadi jawabannya ada dua 4x plus 9 terus ini pindah ke kiri jadi minus 4 akar 17 ya yang positif pindah ke kiri kan jadi minus nah yang minus pindah ke kiri Hai ini sama dengan nol ya jadi positif Hai jadi jawabannya ada dua ini sama ini Hai ini kan jawabannya nih sama gitu ya serah mau pakai rumus boleh Hai nomor tiga jika titik a,1 ya A dan satu ya terletak pada lingkaran ini Hai ya tiga pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6y min 2 7 sama dengan 0 ya kalau enggak salah begini ya soalnya tulisan yang saya lihat begitu Hai tutupkan nilai a ya kalau misalnya titik a sama satu ini terletak pada lingkaran syarat dia terletak pada lingkaran ini kalau kita substitusiin titik ini harus sama dengan 0 gitu ya Sekarang A kita masukin ke X karena A itu kan X berarti a kuadrat ditambah nah y nya itu kan 1 berarti 1 dikuadratin tetap 1 plus X nya ini kan 4 A berarti 4 kali A 4 A min y itu 1 masuk ke sini jadi 1 kali 6 jadi tetap 6 min 2 7 sama dengan 0 berarti A kuadrat plus 4 A 1 dikurang 6 itu min 5 ya min 5 ditambah min 2 7 jadi min min 32 kita faktorin berapa kali berapa supaya jadi A kuadrat ya A kali A berapa kali berapa supaya jadi min 3 min 3 4 tapi kalau ditambah jadi 8 eh ditambah jadi 4 suka salah ngomong deh 8 kali 4 ya nah supaya hasilnya itu positif 4 berarti 8 yang dikurang 4 jadi min 4 tambah 8 jadi hasilnya plus 4 A sama dengan 4 ya dan A sama dengan min 8 gitu kalau ini di jawabannya min 8 sama min 4 ya mungkin cek lagi apakah saya yang salah atau jawaban dari sini yang salah gitu aja ya tolong di cek nanti tentukan persamaan lingkaran dengan ujung diameter A dan ujung diameter B nya itu ini jadi itu setelah sini ini kan ada lingkaran ujung ini sama ujung ini kolonitarik kan jadi diameter jelek banget nih gambar di A ini di B ya kolonitarik dia jadi diameter gitu nah kalau pokoknya intinya gini kalau kita mau bikin persamaan lingkaran kita butuh titik pusat sama jari-jari gitu aja kan intinya pusatnya kita bisa cari nggak? bisa kalau A sama B kita bagi dua dapat jari-jari ya kan? yaudah kita jari exposurenya bukan jari-jari titik pusat ya ya titik pusat bisa juga sih jari-jari ya dari titik pusat kita bisa dapat nah kita mau nyari titik pusat tengah tengah-tengahnya nih pusatnya nah kita A sama B kita tambahin aja kita bagi dua dapat deh kita titik pusat titik pusat yang X nya dari A dua kita tambah dengan X nya dari yang B min empat kita bagi dua kan kita mau nyari tengah-tengahnya disini terus untuk yang Y empat ditambah dua dibagi dua jadi pusatnya dua tambah min empat kan min dua dibagi dua min satu empat tambah dua enam bagi dua tiga jadi pusatnya ini sekarang tinggal nah sekarang udah dapatkan pusatnya pusatnya kan jadi min satu sama tiga sekarang tinggal nyari-jari-jarinya berapa jari-jari itu bisa dari pusat ke A atau pusat ke B saya coba dari pusat ke A D ya hasilnya pasti sama kok jadi jari-jari sama dengan nah X nya dari A dikurang dari pusat min satu jadi dua dikurang min satu dua dikurang min satu ini kan min ketemu min nih jadi plus satu terus dikuadratin ditambah sekarang Y nya Y nya kan empat dikurang tiga ya Y dari pusat tiga dikuadratin dua tambah satu kan tiga dikuadratin sembilan ditambah empat min tiga kan satu dikuadratin satu sama dengan sepuluh jari-jarinya nah sekarang kita mungkin persamaan kuadrat eh persamaan lingkaran kan rumusnya itu A min X atau gini kebalik X min A juga gak apa-apa X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya nah X min nah A nya kan ini B nya kan ini gitu ya A nya kan min satu ketemu min lagi jadi plus satu kuadrat plus Y B nya kan tiga min tiga kuadrat sama dengan 10 jari-jarinya dikuadratin gitu X dikuadratin jadi X kuadrat X kali satu kali dua plus dua X plus satu dikuadratin satu sekarang yang untuk Y Y dikuadratin jadi plus Y kuadrat Y kali min tiga kali dua ya kali dua disini jadi min 6 Y min tiga dikuadratin plus 9 sama dengan 100 ya 10 kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat ya plus dua X min 6 Y ya kita urutin satu tambah 9 itu jadi 10 sama dengan 100 ya ini jawabannya dia minta sama dengan ya X kuadrat plus Y kuadrat tambah 2 X min 6 Y sama dengan 10 pindah ke kanan jadi negatif kan jadi 100 dikurang 10 dapat 90 100 ini dikurang sama 10 karena kan 10 pindah ke kanan jadi negatif saya dapatnya ini disini jawabannya beda ya ya seperti itu jawabannya nanti cek lagi takut saya ada yang salah ini saya hapus dulu kita mau ke soal berikutnya tentukan persamaan garis lurus melalui titik 51 ya titiknya 51 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4 X plus 6 Y min 12 sama dengan 0 nah kalau ada titik ya terus ditanya persamaan garis singgungnya ya ada titik sama lingkaran ini kan rumusnya gini X1 X plus Y1 Y min ini plus ya mungkin ikutin tanda aja kalau dia plus plus dia min tapi rumus aslinya dia plus setengah dari A X min A sorry plus ya plus A terus ditambah setengah dari B Y plus B gitu ditambah C sama dengan 0 tapi lebih enak langsung aja saya gak mampusnya lebih enak inget caranya dibanding rumusnya langsung aja gini ini kan X kuadrat nih ya saya hapus dulu ya 5 masukin kesini tapi kita gak kuadratin jadi 5 X aja ini kan Y nya 1 masukin kesini tapi kita gak kuadratin jadi 1 Y dikurang setengahnya dari 4 itu kan 2 dalam kurung ya X nya itu ditambah sama X ini 5 terus ditambah 6 nya itu setengah setengahnya kita bagi kita bagi 2 jadi 3 Y nya kita tambah sama Y yang disini 1 min 12 sesuai dengan soal kalau soalnya min ya min kalau soalnya plus ya plus sama dengan 0 5 X plus Y dikali masuk nih jadi min 2 X min 10 plus ini juga kali masuk 3 Y plus 3 min 12 sama dengan 0 ya jadinya 5 X sama min 2 X jadi 3 X 1 Y ditambah 3 Y jadi 4 Y min 10 tambah 3 itu min 7 tambah min 12 min 19 sama dengan 0 ya sama ini ya detik tau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati